Yang disumnahkan ini ketika mau tidur Perwudu kemudian baca Al-Fatihah Kulhu falak anas jidliyum ayat kursi Diusapkan ke seluruh tubuh Terus kemudian kalau mau sholat ya itu tadi Di antaranya Allah SWT dan tidak disumnahkan Tidak ada tuntunan tetapi boleh Mubah saja Tetapi kalau itu diakini sebagai tuntunan Itu yang tidak boleh Jadi monggo saja baca anas Tetapi itu bukan keharusan di dalam memulai sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sering di dalam majelis-majelis kajian Apakah bapak-bapak apakah ibu-ibu Juga sesekali anak-anak itu Saya sering sampaikan Apabila ada yang bertanya Meskipun pertanyaannya itu Sebenarnya sudah diketahui jawabannya Oleh yang bersangkutan Misalnya ini sedang membahas tentang hal ini Kemudian ada yang belum tersampaikan Bapak-ibu sekalian Panjenengan Ada sesuatu yang sebenarnya Ini perlu disampaikan Terus pura-pura tanya Bukan dalam rangka ngetes Bukan dalam rangka memocokkan Tetapi dalam rangka agar Nanti terjawab di forum Dan jawaban itu juga bermanfaat bagi banyak orang Ini sangat bagus Artinya Yang bertanya ini sedang bersedekah ilmu Karena dari wasilah Dari sebab pertanyaan tadi itu Terurelah satu ilmu Ini Masya Allah Ini akan Maka menyenengan semua Saya yakin Hal ini sudah paham Sudah paham tentang yang kita bahas Nah Kalau nyenengan ada sesuatu yang Sekiranya Perlu disampaikan Sesekali Pak Ajir Bu Misalkan Bagaimana kalau Ngaji banter Misalkan Ada orang sholat Sebenarnya sudah diketahui jawabannya Tapi demi agar Termedar disini Diuraikan disini Diketahui oleh Segenap jamaah yang hadir Maupun yang Nanti nonton live Atau nonton Rekamannya Di youtube Di internet Mendapatkan ilmu mereka semua Dari sebab menyenengan Bertanya Atau sebab menyenengan Memberikan Masukan Masukan Tambahan-tambahan Di dalam kajian ini Ini kita buka Makanya Onggo Ada sesuatu yang Apakah Berupa pertanyaan Apa Berupa tambahan-tambahan Persilahkan Agar Majelis ini Lebih hidup Lebih interaktif Lebih hidup Lebih hidup Lebih hidup Lebih hidup Lebih hidup Lebih hidup Kalau sudah Moro tangan Sudah saling kukul Itu Urusannya Pak Cito Itu Pak Pak Babin Jadi Kalau sudah Tidak rasional Ya Kita Tidak Terlalu Perlu banyak Logika Kalau memang Pukul-pukulan Ya seorasa Dinasihati Dicekel salah Sici Untuk cekkel Karo-karo ini Supaya Enggak Melanjutkan Pukul-pukulannya Diredakan Tidak Istighfar Istighfar Ayo Istighfar Ta'awud Kasih minum Diajak duduk Satu Dipegang Orang Satu Dipegang Seperti itu Nanti Kalau sudah Meredak Ya baru Diberikan Nasihat-nasihat Seperti itulah Ini Kondisi sudah Chaos Kalau Kondisi Chaos ini Tidak Logika Tidak Masuk Sudah Gelu-gelu Tanpa Inah Ayo Tidak Tidak Mungkin Bisa Ya sudah Kita pakai Cara Ditegu Dicekel Satunya Dicucer Begitu Kalau Melawan Ya sudah Pokoknya Dicucer Begitu Tapi Kayaknya Tidak Akan Pukul Kita Kecuali Kepukul Tidak Tidak Orang Saling Acaro Yang Bahaya Kalau Pakai Senjata Pak Senjata Pak Babin Sudah Harus Mengambil Tindakan Tegas Terukul Dilumpuhkan Timbak Kakinya Yang tidak Mematikan Kalau sudah Pakai Senjata Timbang Membahayakan Nyawa Orang Lain Ini Hukum Kalau Sudah Tidak Bisa Rasional Ya Kita Jangan Dulu Memakai Ilmu Nasihat Manten Meminta Maaf Pak Minta Maaf Itu Ada Dua Dimensi Juga Maaf Atas Ketidak Nyamanan Dari Respon Kita Terhadap Seseorang Yang Kita Anggap Salah Jadi Ada Orang Yang Nyata-nyata Melanggar Ketentuan Yang Diharamkan Oleh Allah Atau Apapun Kemudian Kita Sampai Marah Cili' Kita Nyuoroni Singkak Benak Besari Kita Sampai Membentak Dan Sebagainya Kemudian Terhadap Hal Itu Tentu Menimbulkan Ketidak Nyamanan Bagi Yang Bersangkutan Permohonan Maaf Yang Di Yang Ma'ruf Itu Adalah Maaf Atas Sebatas Itu Sebatas Ketidak Nyamanan Dia Terhadap Terhadap Substansi Perilaku Kesalahannya Kita Tidak Boleh Minta Maaf Kalau Kita Meminta Maaf Atas Kesalahan Yang Dia Lakukan Berarti Kita Menyetujui Kesalahannya Jadi Ada Beda Minta Maaf Terhadap Ketidak Nyamanan Yang Timbul Dengan Meminta Maaf Atas Substansi Yang Disampaikan Itu Makanya Bapak Ibu Sekalian Saya Bungkar Sekalian Cak Nun Yang Kemarin Ngomong Dur Seperti Itu Jokowi Fir'aun Luhut Apa Begitu Cak Nun Tidak Meminta Maaf Atas Apa Yang Materi Yang Diucapkan Karena Materi Yang Diucapkan Itu Dari Sangat Banyak Sisi Memang Betul Cak Nun Merasa Itu Yakin Betul Hak Maka Beliau Tidak Minta Maaf Terhadap Apa Yang Diucapkan Tetapi Beliau Sebatas Meminta Maaf Atas Kegaduhan Yang Terjadi Akibat Beliau Menyampaikan Kebenaran Itu Ini Jadi Dua Hal Itu Makanya Kalau Misalkan Terjadi Dalam Keluarga Dalam Lembaga Misalkan Ketika Sudah Tadi Kita Sempat Emosi Kemudian Sudah Redah Kita Minta Maaf Atas Ketidak Kenyamanan Tadi Tapi Substansinya Kita Dudukkan Kita Obrolkan Kita Cari Jalan Keluar Sehingga Dia Sampai Paham Bahwa Yang Dia Lakukan Tadi Itu Tidak Benar Jadi Minta Maaf Tidak Dalam Konteks Substansi Kesalahan Dia Terus Kita Minta Maaf Terhadap Kesalahan Dia Dia Merasa Tidak Salah Tidak Perubahan Cetong Alhamdulillah Ya ketika kita memberi Kita melihat itu kotak amal masjid Kita Bermaksud Beramal untuk masjid Ya sudah Itu yang kita niatkan Itulah yang sampai kepada Allah Ada pun mereka tidak amanah Kemudian dibongkar Dibagi habis Bukan dibagi untuk Karena begini Penarik amal Penjemput Zakat Penjemput Itu memang ada bagian Berapa persen Untuk transportasi Dan sebagainya Tetapi kalau kemudian dibagi habis Dimiliki Misalkan Ada satu kotak ini Satu juta Jadi dibagi lima orang Dua ratus ribuan Tidak ada yang ke masjid Sama sekali Dan pembagian seperti itu Itulah yang tidak benar Dan ketika kita Merupakan bagian dari orang Yang sudah memberi Ketika kita memberikan Kita tidak Tidak bermaksud Menyokong Kemungkaran yang seperti itu Maksud kita adalah Memang ada kotak amal Diedarkan Ya sudah Bismillah Ngasih untuk masjid Ya sudah Sama dengan Peristiwa tadi itu Salah sasaran Tetapi Senyampang niat kita Memang Bersedekah Berinfak untuk masjid Sudah sampai Insya Allah Jadi gini Kalau kita melihat kemungkaran Kita Ubah dengan tiga cara Ya kita Kita larang Kita nasihati Atau kita membiarkan Dan tidak terlibat Dalam kemungkaran itu Kalau sudah betul-betul Tahu persis Tetapi masalahnya Apa sudah tanya Waktu Kok kemarin dibagi Itu gimana ceritanya Nah kalau dibagi Dalam arti Ada bagian Sikit Untuk Yang jalan Itu tidak masalah Menarik kotak amal Di jalan-jalan itu Itu ada Pembagian Persentase Untuk yang siaran Untuk yang Itu tidak masalah Tidak masalah Nah kemudian Ketika kita sudah tahu Persis apa yang terjadi Kemudian kita baru bisa Memutuskan bahwa Itu termasuk Kemungkaran Atau bukan Kalau sudah Kalau memang Nyata-nyata Kemungkaran Sudah Aku yakin Kita itu kemungkaran Ya kita Dilarang Melibatkan diri Dalam proses Kemungkaran itu Tapi kalau kita masih Sebatas Prasangka kita Ya harus kita Tabayun Konfirmasi Dulu Manten Gimana Gak ada salahnya Sini-sini Cuk-cuk Gimana Gimana Ceritanya Gimana Misalkan seperti itu Oke Zakat mal itu Harus teradministrasi Ya Terus Terdistribusi Dengan Valid Sesuai dengan Delapan Asnaf Sesuai dengan Surat Atau Bahayat 60 itu Jadi Ibu sekalian Zakat mal Yang sering Disalahpahami Zakat mal itu Dikeluarkan Tiap Ramadan Oh ini Zakat mal saya Zakat mal itu Dikeluarkan Dikala Sudah mencapai Nisop Dan Pencapaian itu Berjalan Satu tahun Di hitungan Tahun Komaria Nisop tertentu Misalkan Hari ini Mencapai Misalkan Tanggal 20 Roja 20 Roja Harta kita Itu harta simpanan kita Harta yang memang simpanan Bukan harta yang dipakai Bukan rumah Bukan Mobil kendaraan yang dipakai Bukan Tabungan simpanan emas Tabungan Depositu Dan lain sebagainya Kalau 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 hari ini telah mencapai Senilai 86 Gram emas Maka Setat hari ini Tercatat 20 Roja 1444 Nanti 20 Roja 1445 Di hitung Di hitung lagi Kalau tidak berkurang Atau bahkan Bertambah Maka tanggal 21 Roja 1445 Hijriah itu Wajib dikeluarkan 2,5% nya Jadi kalau Zakat mal ini Tidak ter Waktu pengeluarannya Tidak harus Romantan Tidak harus Apa Tapi telah mencapai Haul Mencapai waktunya Satu tahun Itu Terus Diserahkan kepada Amil Zakat Pada Amil Zakat Minimalnya Minimalnya Serahkan ke Petugas Misalkan Baitul Mal Masjid Mana Misalkan seperti itu Zakat mal Nah nanti Yang kita Kita yakin Mereka amanah Misalkan Untuk bisa Terdistribusikan Ke 8 asnaf Atau 8 Golongan orang Yang berhak Menerima Zakat itu Zakat mal Itu nge bu Iya Zakat mal itu Adalah Harta yang Nyeseh bu Harta simpanan Yang nyeseh Kalau harta yang Dipakai Yang dipakai Kebutuhan Sehari-hari Itu Tidak Diwajibkan Keluarkan Zakat malnya Mobil yang Memang dipakai Sehari-hari Kecuali Kalau mobil ini Dibisniskan Direntalkan Atau Diojekkan Ini Terhitung Harta yang Dizakati Rumah Misalkan Rumah yang Ditempatin Tidak Tetapi rumah Yang dikontrak Kontrakkan Yang disewa-sewakan Itu Dizakati Dihitung Itu Emas Perhiasan Itu Ambigu Orang Kadang Pakai Perhiasan Itu Niatnya Juga Untuk Simpanan Tapi Kalau Murni Memang Niatnya Untuk Berhias Benarnya Itu Tidak Wajib Dizakati Tapi Ibu-ibu Umumnya Ya Untuk Perhiasan Ya Untuk Celengan Kan Begitu Nah Kalau Sudah Ada Untuk Celengan Maka Terhitung Sebagai Harta Yang Wajib Dizakati Setiap Tahun Dihitung Lagi Kalau Tahun Pertama Mencapai Tidak Berkurang Luarkan Jagatnya 2,5% Kemudian Berjalan Satu Tahun Lagi Mencapai Tidak Berkurang Yang Ada Simpanan Tidak Berkurang Berarti Allah Melimpahkan Rizki Maka Rizki Berupa Harta Dalam Tahun Itu Kita Keluarkan Zekat Terus Seperti Niat Itu Amalan Hati Jadi Sebenarnya Tahiyatul Masjid Itu Include Di Dalam Solat Apapun Yang Kita Masjid Ya Terus Kemudian Kita Solat Doa Rekat Apapun Ada Kondisi Setan Itu Salah Satu Karakternya Adalah Selalu Membuat Keraguan Mengacau Pikiran Begitu Sehingga Solat Itu Bukan Haja Bukan Hanya Gak Konsentrasi Tapi Kadang Baca Hanya Lupa Kadang Rekatnya Juga Lupa Jadi Hal Paling Mendasar Bahwa Itu Merupakan Gangguan Syaitan Kita Diajarkan Beberapa Kalimat Untuk Berlindung Kepada Allah Dari Gangguan Gangguan Syaitan Membaca Ta'awud Banyak Ta'awud Tidak Hanya Ucapan Tetapi Betul Hatinya Mengharap Oleh Allah Diberikan Perlindungan Ta'awud Disadari Betul Kita Memang Benar-benar Lemah Di Hadapan Allah Sehingga Butuh Perlindungan Dari Allah Dari Godaan Godaan Setan Terutama Di Saat-saat Sholat Kalau Dalam Konteks Ruhyah Mandiri Itu Memang Tidak Hanya Ketika Mau Sholat Yang Disumnahkan Ketika Mau Tidur Berwudu Kemudian Baca Al-Fatihah Kulhu Falak Anas Ditiup Ayat Kursi Diusapkan Ke seluruh Tubuh Terus Kemudian Kalau mau Sholat Itu tadi Di antaranya Dan tidak Kesuknahkan Tidak ada Tentu Tetapi Boleh Tetapi Itu Bukan Pensariatan Mau Sholat Baca Anas Dulu Itu Memang Saya Sering Kadang-kadang Ada orang Mau Sholat Samping Saya Baca Anas Dulu Ya Tidak Masalah Memang Baca Al-Quran Tetapi Itu Sunnahan Apalagi Kesunnahan Bukan Mubah Saja Tetapi Kalau itu Diakini Sebagai Tuntunan Itu Yang Tidak Boleh Jadi Monggo Saja Baca Anas Baca Apa Saja Tetapi Itu Bukan Keharusan Di Dalam Memulai Sholat Al-Mulk Itu 30 Ayat Setiap Malam Dibaca Nanti Lama-lama Hafal Jadi Al-Mulk Itu Surat Yang Pendek 30 Ayat Tetapi Memiliki Makna Dan Fungsi Yang Luar Biasa Nanti Menjadi Teman Di Alam Barzah Di Alam Muburu Bahkan Ketika Mayit Itu Meninggal Orang Yang Mengamalkan Surat Al-Mulk Setiap Malam Ini Al-Mulk Ini Akan Mengikut Ngikut Di Jasad Itu Ketika Orang-orang Memandikan Dia Ada Di Jasad Itu Orang-orang Dikafani Dia Ikut Masuk Di Ketika Munkar Nangkir Datang Menanyain Dia Seluruh Linggir Dia Tidak Mau Dia Membersamai Terus Jenazah Atau Mayit Yang Mati Itu Dari Sebab Dia Mengamalkan Surat Al-Mulk Di Waktu Hidupnya Istiqomah Istiqomah Ajek Rutin Membaca Surat Al-Mulk Sementara Belum Mahfal Baca 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 Syukur Dipakai Solat Bakhtiyah Ishak Atau Dipakai Solat Kitir Yang Sebelum Tidur Itu Jadi Ibn Abbas Diwasiatkan oleh Nabi S.A.W. Untuk Melakukan Tiga Amalan Yang Kemudian Amalan Tiga Itu Oleh Ibn Abbas Tidak Pernah Ditinggalkan Sampai Ibn Abbas Meninggal Itu Ya Jadi Puasa Ayaw Mulbit Solat Tuhan Terus Solat Kitir Sebelum Tidur Sebelum Tidur Boleh Asalkan Dalam Semalam Itu Tidak Diulangi Kalau Nanti Bangun Malam Solat Tahajud Berarti Sudah Tidak Perlu Witir Dan Kalau Kita Ambil Kesunahan Dari Yang Nabi Wasyakan Ibn Abbas Maka Solat Witir Kita Taruh Aja Sebelum Tidur Sama Fatillah Tetapi Ketika Kita Niat Mengikuti Petunjuk Nabi Ini Kita Insyaallah Mendapatkan Fatillah Lebih Selain Dapat Keutamaan Witir Mendapat Keutamaan Mengikuti Sunnah Nabi Sebelum Tidur Ya Seperti Itu Setelah Batih Haysa Solat Witir Satu Tiga Atau Lima Boleh Ganjil Nanti Malam Kalau Solat Tahajud Sudah Tidak Usah Witir Juga Jagani Bu Kalau Kalau Tidak Tengun Pakai Tas Apa Bu Pakai Tas Pakai Tas Yang Pertama Ada Teman Kalau Dikasih Tahu Menolak Karena Sudah Tanya Sama Allah Sendiri Sudah Gugur Kewajiban Kita Rasul Menuntunkan Pada Kita Ketika Melihat Sesuatu Yang Tidak Benar Kemungkaran Itu Ubah Dengan Tiga Cara Yang Pertama Dengan Tangan Maknanya Dengan Kekuasaan Kalau Dia Anak Kita Dia Ada Dalam Penguasaan Kita Kita Harus Paksa Dia Untuk Berhenti Dari Kemungkaran Atau Dia Rakyat Kita Atau Dia Murid Kita Tapi Kalau Kita Tidak Punya Kewenangan Seperti Itu Maka Ubah Dengan Lesan Cukup Dinasihati Disampaikan Ada Disampaikan Tidak Kental Kemudian Cukup Tidak Setuju Dalam Hati Itu Sudah Kugur Kewajiban Kita Jadi Tidak Perlu Ambil Pusing Pada Yang Seperti Itu Tuas Bebani Pikiran Kita Yang Penting Kita Sudah Kugur Kewajiban Sudah Dengan Berbagai Cara Sholat Sholat Kodok Sholat Fardu Maksudnya Fardu Yang Pernah Ditinggal Di Dalam Persyariatan Islam Ibu Sekalian Kodok Sholat Kodok Itu Tidak Disyariatkan Jadi Sholat Fardu Itu Tidak Ada Kodok 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 Apabila Begini Apabila Tidur Kemudian Sebelum Subuh Tidak Bangun Sampai Jam Tujuh Baru Bangun Itu Baru Boleh Langsung Sholat Subuh Itu Kalau Dianggap Kodok Ya Itulah Kodok Kalau Sudah Lewat Waktu Kemudian Tidak Sholat Kemarin Tidak Sholat Cukup Bertaubat Jadi Tidak Ada Sholat Fardu Sholat Itu Ada Kodok Saya Pernah Saya Mulai Bertaubat Itu Umur 20 Tahun Padahal Orang Wajib Sholat Umur 10 Tahun Berarti Saya Harus Ditumpu Sehari 5 Kali Kemudian Sholat Terus Gitu Atau Gini Ada Orang Mati Anaknya Ini Merasa Memiliki Kewajiban Untuk Mengkodok Sholat Orang Tuhanya Yang Mati Ya Karena Waktu Masih Hidup Orang Tuhanya Ini Sempat Tidak Sholat Berapa Lama Waktu Masih Dirawat Misalkan Sakit Misalkan Terus Kemudian Mengerahkan Jamaah Ini Bapak Saya Dua Bulan Tidak Sholat Dihitung Atau Satu Tahun Tidak Dihitung Nanti Orang Orang Ini Dibebani Berapa Rokat Berapa Rokat Untuk Mengkodok Sholat Orang Tua Yang Sudah Meninggal Ini Tidak Disyariatkan Jadi Sholat Sholat Itu Tidak Ada Kodok Kalau Memang Pernah Meninggalkan Cukup Taubatan Nasuhah Baca Bercampur Antara Khot Arab Al-Quran Dan Terjemah Misalkan Ini Tidak Tidak Apa-apa Menyentuh Tidak Apa-apa Apalagi HP HP itu Secara Fisiknya Adalah Benda Dan Di Dalamnya Banyak Fitur Banyak Fitur Macam-macam Sehingga Tidak Tidak Apa-apa Tidak Berwudu Tetapi Bahwa Menjaga Wudu Baik Untuk Baca Al-Quran Maupun Tidak Baca Al-Quran Itu Ada Keutamaan Tersendiri Mendawamkan Wudu Lebih Baik Puasa Sunnah Yang Lebih Baik Puasa Sunnah Yang Lebih Baik Adalah Satu Yang Ada Perintah Dari Nabi Yang Jelas Itu Kedua Dilakukan Dengan Ikhlas Hanya Mengharap Riwet Mengharap Pengakuan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semata Jadi Puasa Apa Saja Yang Penting Dalilnya Jelas Perintah Dari Rasul Dari Kesubahannya Jelas Yang Kedua Harus Dilakukan Secara Ikhlas Nah Ini Pertanyaan Kemudian Berkembang Gimana Ustaz Kalau Ibadah Puasa Rajin Tapi Mengharapkan Ingin Kaya Dari Asalkan Permintaannya Permohonnya Dari Allah Gak Apa Asalkan Pamrihnya Itu Memang Kepada Allah Gak Apa Dan Memang Allah Memang Menunggu Untuk Dipamrihi Allah Itu Menunggu Untuk Dimintai Oleh Kita Dan Allah Sudah Memberikan Petunjuk Petunjuk Kalau Kamu Ingin Begini Caranya Ini Caranya Ini Jadi Jangan Kemudian Saya Ibadah Gak Takut Ngeraka Gak Pengen Surga Pokoknya Seibadah Demi Allah Untuk Allah Gak Justru Kalau Kita Gak Demi Gak Demi Jauh Dari Neraka Gak Demi Mengharap Surga Kita Mengingkari Kita Menyelisihi Perintah Allah Takutlah Kalian Kita Akhiri Mudah-mudahan Apa yang kita Obrolkan Ini Menjadi Pelajaran Bagi Diri Saya Pribadi Bagi Kita Semuanya Dan Seluruh Siapapun Yang Menyaksikan Yang Mendengarkan Kajian Ini Menjadikan Jalan Hidayah Jalan Pitulung Atau Pertolongan Allah Untuk Kita Menjadi Lebih Baik Subhanak Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh